Teman-teman masak-masak di Melbourne lagi ya Hari ini kita mau coba tunjukin Masak chicken parmigiana Dapat bantuan dari masakan Itali lagi nih ya Kita idenya Seperti biasa ini masakan udah beken banget Tapi pakai twistnya kita sendiri Dan kita bakal kasih tips-tips long the way Yang mungkin dan moga-moga bisa teman-teman pakai Dan bisa buat bantu masak selanjutnya Selamat mencobai Bye Jadi ini kita tunjukin ya Gimana caranya untuk mempersiapkan si daging ayam Jadi daging ayamnya itu udah kita butterfly Udah dibelas parok Terus mau ditipisin teman-teman Supaya nggak ketebelan Tipisinnya boleh pakai pukulan daging Boleh pakai apa aja yang biasa dipakai Kali ini kita pakainya si rolling pin Biar rolling pinnya nggak kotor Dada ayamnya juga nggak hancur Kita lapisin pakai glad wrap Pakai si cling wrap Kita perlu ketebelan itu Ini ada koki baru Baru mampir Do you want to say hello Sebastian? Hello Hello Permisi ya Ini susunya digeser dulu Kita perlu ketebelannya itu Kurang dari 1 cm Ketebelannya itu mungkin sekitar 5 ml Jadi kalau dimakan itu Nanti ada tambahan Nanti ada tambahan si breadcrumbnya Jadi nggak terlalu tebel Nggak terlalu tipis Tetap masih berasa rasa dagingnya Sesudah ayamnya ditipisin teman-teman Kita bumbuin Ini twistnya kita sendiri Menurut kita lebih enak kalau begini Daripada ayamnya polos Jadi Daging ayamnya ini sendiri Sebelum ditepungin Daging ayam ini kita bumbuin Pakai garam Pakai black pepper Sama pakai paprika Nggak pedas jadinya Tapi keluar rasanya enak Rasanya nanti kalau dimakan Nggak polos Jadi sedikit aja paprika Sama garam Merica Oke teman-teman Sekarang Step berikutnya Ayamnya udah siap Step berikutnya itu Kita bikin Satu Kita bikin sausnya Kedua Kita Kram Bikin tepungnya Buat si ayam Jadi bisa dilihat disini Ingredients yang kita pakai Untuk bikin saus tomatnya Kita pakai tomat kaleng Kita pakai tomat yang utuh Sama Pakai tomato paste Herbs yang kita bakal pakai itu Oregano Parsley Sama basil Terus Ini senjata rahasianya Kita pakai Anchovies Jadi asin Dan ada bau kas Bisa juga nanti ditambahin Untuk sayuran Dan tambahan rasa Kita masukin celery juga Dan seperti biasa Masakan itali Kita pakai Bawang Sama garlic Untuk campuran Tepungnya Kita itu Kita itu pakai Pengko breadcrumbs Which is Tepungnya orang Jepang Yang bisa buat Masakan Jepang Katsu Atau udang Gitu-gitu Terus itu Pengkonya Kita campur Pakai Serial Serial Yang polos Saja Si Kellogg's Gitu Yang Conflakes Yang polos Conflakes Jangan yang pakai Manis-manisan Gitu Nanti jadinya aneh Plain flour Tambahan mungkin Paprika Di flournya Dan Salt and pepper Dan Seperti biasa Kalau Ngekram Apa-apa Kita tambahin Telur Yang sudah Dikocok Oke teman-teman Kita tunjukin ya Gimana caranya Nah teman-teman Ini sekarang Ayamnya Sudah selesai Dikram Sudah siap Digoreng Dan nanti Bakal Kita taruhin Sausnya Biar Sudah jadi Dishnya Kita tunjukin ya Gimana caranya Kita bisa Ngekram ini Pertama Kita campurin Kita masukin Ke Campuran tepung Tepung ini Cuman Plain flour Kita campur Pakai Kita campur Pakai Garlic powder Kita Boleh Kalau teman-teman Mau Mau pakai Penyedap Mau pakai Garam Merica Lagi Di tepungnya Boleh Tapi kita Kali ini Kita gak pakein Karena kita Kan tadi Udah taruh Garam Mericanya Sama Paprikanya Waktu Di ayamnya Langsung Jadi yang ini Sekarang Cuman Plain flour Sama Garlic powder Berikutnya Kita masukin Ke Kocokan telur Kocokan telurnya Ini Udah kita Encerin Pakai air Sedikit Supaya Yang nempel Di Daging ayamnya Itu Gak terlalu Kentel Dan gak terlalu Banyak Jadi Kalau terlalu Kentel Bisa ada Bagian telur-telurnya Yang kegoreng Jadi Ketelur goreng Nah itu Kita gak mau Jadi kita Campur Pake air Sedikit Kalau Semua Udah Kerendam Make sure Kerendam Semua Sampai Basah Campuran Terakhir Si Pengko Breadcrumb Kita Campur Tadi Kan Pakainya Si Cornflakes Nah Ini Dipencet Ditekan Tekan Biar Semua Selah-selahnya Semua Masuk Gak ada Ayam Yang Masih botak Rasah Masuk Iya Yang masih Polos Gitu Jelek Kalau ini Karena Pengko Kita Campur Pake Si Cornflakes Itu tuh Ntar Jadi Garingnya Itu yang Garing Banget Jadi Gak Cuman Garingnya Lebih Tebel Garingnya Lebih Rasanya Lebih Enak Karena Ada Ada Rasa Si Jagung Campuran Itu Cihui Abis Sekarang Kita Masak Sausnya Teman-teman Panasin Minyak Kita Masukin Potongan Bawang Kita Potong Kecil-kecil Supaya Halus Nanti Kalau Gini Makan Potongan Bawang Dimasukin Potongan Celery Kita Masukin Juga Dan Dan Udah Bisa Dilihat Di Talenan Ada Si Anchovies Anchovies Kita Pake Dia Itu Sebanyak Satu Sandok Teh Gitu Gak Udah 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 Langsung Keluar Dari Jar Langsung Masukin Gabung Terakhir Sebelum Si Bawang Layu Kita Masukin Si Bawang Putih Biar Dia Gak Gosong Ini Aku Gak Pas Salt Karena Si Anchovies Harus Agak Salt Clear Wangi Banget Ini Campuran Si garlic Onion Anchovies Ini Wangi Banget Kalau Gak Pakai Si Anchovies Ini Kurang Rasanya Kurang Banget Ini Ada Bau Si Ikan Ada Bau Asin Asin Banget Aduh Enak Banget Sekarang Kita Masukin Herbs Yang Kita Mau Pakai Campurannya Kita Gano Kita Pakai Si Tarsley Sama Si Bessel Bessel Karena Kita Pakai Fresh Hari Ini Nanti Nggak Nggak Sudah Dipotong Sotong Kita Sobek Sobek Aja Langsung Sama Sama Pes waktunya masukin si tomat kaleng kali ini kita pakai 3 tomat kaleng karena kita hari ini bikin ayamnya banyak tadi kita ayam jadi berapa potong ya 10 ada kali ya ini karena kita pakainya si dice tomat jadi utuh ada utuh juga jadi di ancurin dulu sedikit apinya dikecilin jadi dia nggak gosong nanti kita bumbuin lagi abis ini sesudah tomatnya apinya dikecilin kita balikin lagi untuk mendidih jadi rasanya semua udah lebih mantep tadi waktu lagi diaduk-aduk kita tambahin juga pakai vinegar kita tambahin pakai parsley kita tambahin pakai potongan-potongan basuh temen-temen jadi siapin wajan panasin minyak mulai goreng jangan sampai dia tumpang tinggi karena kita mau dia tetap crispy kan masukinnya pelan-pelan dan menjauh dari kitanya sendiri selama kita lagi goreng si tomatnya ditaruh di atas api kecil aja biar rasanya lebih mantep dan ini goreng ayam nggak lama sama sekali karena ayamnya kan tadi udah dipisin jadi mungkin paling iya dua menit tiga menit satu sisi terus habis itu juga nanti kan kita bakal masukin di oven sebentar untuk ngelumperin keju di atasnya biar ada gui yami keju di atasnya gitu deh udah dua menit satu sisi tadi aduh cakep banget golden brown terus teman-teman ini satu tip lagi ya waktu udah selesai ayamnya di kam kita jangan langsung goreng kita masukin dulu ke dalam lemari es mungkin sekitar minimum 20 menitan setengah jam gitu supaya ayam daging ayam itu lebih firm dan waktu lagi digoreng si kramnya itu tetap merekat enggak enggak lepas-lepas sama sekali di minyaknya jadi ntar kalau lagi ditaruh di piring mau dimakan kramnya itu masih tetap nempel semua di dagingnya beberapa udah kita goreng sekarang atasnya ditambahin Uyum ditambahin campuran keju campuran keju tasty cheese sama parmesan cheese jadi si parmesan itu bikin tambahin tambah rasa rasanya tajam tapi tambahin juga yang yang melting si tasty cheese supaya Hai semua doyan anak-anak suka orang dewasa suka enak banget deh Hai teman-teman sekarang udah jadi sausnya di paling bawah si crispy parmesan nya ditaruh di atas pakai tambahan sedikit basul tambahan sedikit parsley atasnya buat tambahan cakep buat tambahan rasa ini udah siap makan teman-teman bisa makan pakai pakai rot garlic bread bisa mau bikin tos sendiri pakai butter juga bisa mau pakai nasi juga bisa mau pakai kentang bisa mau digado begini juga kenyang banget sih karena ini kan daging dada utuh gitu jadi selamat cobain semoga suka ya bye hai 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 seven